hai oke jadi kalau kedepan itu adalah kota delok sanggul simpang 4 dan kalau ke depan ke sini adalah arah ke Sidikalang oke teman-teman ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini koras jadi seperti yang saya jadi seperti di video saya sebelumnya bahwa saya menginformasikan saya melakukan edisi video perjalanan dari delok sanggul menuju ke kota Sidikalang ya melalui jalur dalamnya dari perlilitan ke Pak Pak Barat terus ke kota Sidikalang namun di sini saya meminta maaf ya kepada teman-teman terutama kepada para reku saya terpaksa mengubah jalur saya karena karena saya setelah bertanya ya sebelum memasuki simpang ke kota simpang ke perlilitan itu saya terlebih dahulu menanyakan orang di setempat apakah jalan ke kota Sidikalang itu bagus dari sana dan bisa dilalui jadi menurut mereka jadi menurut yang saya tanya itu jalan dari situ ke perlilitan itu memang bagus ya masih bisa dilalui lah tapi setelah dari perlilitan ke kota ke Pak Pak Barat itu katanya susah untuk dilalui jadi karena oleh karena itulah teman-teman oleh karena itulah teman-teman saya kemudian mengubah jalur saya akhirnya saya balik lagi ke kota delok sanggul kemudian dari delok sanggul saya meneruskan video perjalanan langsung ya dari jalan besar jalan yang biasa dilalui untuk antar kauwaten ya antar kauwaten antar kecamatan jadi ini adalah jalan besarnya kalau orang kalau dari Medan mau ke Sidikalang maka akan melalui jalur sini itu karena minimnya ya informasi yang saya dapatkan ya dari perlilitan sana itu sangat minim sekali saya dapatkan informasi karena sebelumnya memang saya cari-cari informasi kepada youtuber-youtuber yang pernah melalui sana tetapi sangat susah saya hubungi jadi saya tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai jalur perlilitan terus ke Pak Pak Barat Sidikalang itu oleh karena itulah saya tidak berani ya karena kereta atau motor saya kereta metik ya jadi saya tidak berani kalau saya pakai trail saya berani lah jadi kalau saya tetap memaksakan lewat sana nanti tentu akan takutnya di tengah jalan sesudah perlilitan itu tidak bisa dilalui ya motor seperti ini jadi mubajir sekali menurut saya kalau saya hanya akhirnya meliput perlilitan saja ya karena rencana awal saya memang utamanya itu ke Sidikalang ya cuma saya tadinya mau mengharap bang dari jalur dalam itu saya ada perlilitan Pak Pak Barat juga gitu ya dan saya lihat jalur dari sana itu 150 km ya 150 km sedangkan dari jalur yang saya lalui ini ke Sidikalang itu cuma seratusan kilo seratusan kilo nah ini untuk informasi sebentar ya ini ada perbaikan jalan ini masih lewat deluk sanggung sedikit diturunkan alat-alat berat ya dan saya lihat ke depan ini mungkin jaraknya seratusan meter lebih lah ya perbaikannya dan ini banyak kerikil sangat berbahaya untuk pengendara motor karena bisa tergelincur di sini lagi mengukur jalan nah disini sudah bagus di depan sini ya sepertinya sudah habis diperbaiki selamat menikmati 5 jam dari simpang ya simpang sanggul perlilitan itu 5 jam sampai ke Sidikalang jadi kalau dari sini ke Sidikalang itu estimasinya kira-kira 3 jam selamat menikmati tetapi nanti pun biarpun dari jalur ini saya akan coba meliput ya meliput kota Pakpak Barat ya saya coba nanti tetap kesana kalau masih sempat tetap saya lip jadi ini adalah perjalanan sehari ya teman-teman saya tidak bisa untuk menginap-menginap karena karena memang di rumah saya ada pekerjaan juga jadi karena itu saya tidak bisa untuk berlama-lama di suatu tempat karena memang saya harus tetap melakukan pekerjaan belum bisa benar-benar mengharapkan dari Youtube ini untuk waktu ini dan semoga ke depannya memang saya bisa fokus disini ya supaya saya benar-benar bisa memberikan yang terbaik kalau sekarang saya menyempat-nyempatkan diri untuk membuat video ya membuat video ini jadi nanti sore saya akan pulang saya akan segera pulang dari sana karena tidak berlama-lama disana karena pulang ke Tarutung itu lumayan jauh ya teman-teman dari Dolok Sanggul aja ke sini 3 jam dari Dolok Sanggul ke tempat saya itu kira-kira 2 jaman kurang jadi hampir 5 jam jadi kalau saya pulang dari dari Sidi Kalang itu mesti jam 1 lah ya atau jam 2 supaya tidak sampai malam di Tarutung oke jadi hari ini cuacanya sangat cerah sekali ya jadi saya langsung colong start ya tadi pagi itu jam jam 6 saya sudah bangun jam 7 saya berangkat ke Dolok Sanggul ini mampir-mampir sebentar kemudian saya melanjutkan perjalanan ini dan cuaca saat ini sangat cocok untuk membuat video perjalanannya karena langitnya terlihat biru saking bagusnya perjalanan ini dan kemarin itu padahal kemarin itu masih cuaca sangat mendung sekali ya saya tidak menyangka hari ini cuaca sangat bagus dan semoga nanti perjalanan saya ini sampai ke kota Sidik Kalang tidak mengalami kendala ya berjalan lancar dan baik sehingga video perjalanan ini terdokumentasi dengan baik buat informasi para leku atau teman-teman yang akan mau melintas dari jalur Dolok Sanggul Sirik Kalang ini jadi video ini pun nanti tetap ku buat part per part ya bagian per bagian karena mohon maklum aja buat para teman-teman menurut para leku saya masih mengalami keterbatasan keterbatasan peralatan dan lain-lain jadi terpaksa saya tidak bisa mengupload full semua video ini jadi tetap saya buat bagian per bagian tetapi itu pun bisa sampai 20 menitan bagian per bagian tidak terlalu pendek juga polsek polung masuk ke dalam itu ke kanan tadi jadi saya sudah pernah juga membuat video ini hanya memang apa ya tidak utuh hanya mengambil bagian-bagian wilayah-wilayah tertentu saja itu pun sampai ke persimpangan tele tele sidik kalang dan kalau video ini nantinya kalau memang lancar dan bagus semua maka tentu akan saya upload full tanpa melewati suatu bagian wilayah pun supaya kita bisa melihat di lokasi dimana kita di lokasi mana kita pengen lihat jadi di daerah sini masih termasuk ramai pengendaranya tidak terlalu sepi seperti jalur Sibolga ini melewati sanggul menuju ke tele jalanan jalanan masih bagus dan untuk pertama kali membuat video-video ke arah sini dengan full tentunya dan semoga nanti disini banyak penonton ya kata saya sangat berharap banyak dari jumlah penonton untuk meneruskan perjalanan perjalanan saya dan juga saya butuh tentunya like dan komen karena like dan komen para penonton itu sangat bermanfaat sekali untuk sebuah video saya karena dari situ performa video kita itu akan dinilai sistem youtube apakah baik dan disukai orang gitu ya jadi kalau banyak yang like banyak yang komen tentunya video saya ini akan disebar keluaskan oleh youtube lebih luas lagi ya kepada banyak orang kepada banyak wilayah dan tidak berhenti youtube untuk menyebarkannya sistem youtube sehingga video-video ini sampai ke teman-teman terkhususnya terkhususnya buat para leku dan para hitopku apalagi yang mempunyai domisili ya disini asalnya dari sini jadi video ini bisa bermampat dan sampai kepada mereka dan bermampar jadi saya sangat memohonkan untuk para leku terkhususnya dan para hitopku supaya tidak hanya subscribe saja tetapi juga dengan like dan komen kalau komen ini tidak usah bingung apa di komen di situ salam kenal atau mengomentari tempat kampung halamannya ini dengan saran dan kritik dan juga dengan saran dengan kebanggaan kebanggaan terserah para like dan hitop komen di situ yang penting yang baik baik aja jadi perjalanan ini saya agak cepat ya bukannya apa karena memang seperti tadi yang saya bilang itu saya punya keterbatasan peralatan dari segi baterai kamera dari memori ya jadi supaya saya boleh mempersingkat waktu tetapi juga tetapi videonya terrekam semua ya perjalanannya tidak ada yang terlewati tidak bisa berlama-lama tidak bisa terlalu fokus ke suatu tempat apalagi jalur-jalur yang saya lalui dan ini saya tidak tahu desa nama desa-desa dan nama putanya ini ya jadi terkhusus buat para leku maupun hitokku yang melihat video ini apalagi yang tinggal dan berdomisili disini dan yang mengetahui tempat ini bisa memberitahukannya di kolom komentar dan ini sepertinya memasuki apa melewati desa huta julu ya oke para hitokku dan leku di komen ya di komen jangan jangan lupa dan yang saya sangat suka di perjalanan ini adalah meskipun cuaca cerah sekali seperti ini tetapi tidak panas karena ini berada di ketinggian bahkan saya sini memakai dua jaket itu juga masih dingin aku rasa meskipun memakai dua jaket jadi kepada motor juga tidak terlalu panas ya kepada saya juga tidak terlalu kepanasan jadi enaklah melakukan perjalanan seperti ini gambar cerah cuaca adem oke disini agak belokan dan memang nanti di depan sana itu belokan belokan seperti jalur Sipulga bahkan pernah saya kesana bersama keluarga itu pada mabuk pada mabuk disana jadi kalau teman-teman mau melintas disini nanti tidak terlalu mengebut kendaraannya apalagi di belokan ini ini hut apa ini nanti saya akan coba tetap melihat pelang-pelang penunjuk jalan supaya saya bisa mengetahui nama desa-desa yang saya lewati minimal nama desa kalau huta tentu sudah sangat susah cemat huta julu resok marbun pelung berarti ini desa huta julu oke kita salib nga jire itu Terima kasih telah menonton